Dan didato dari Bapak Rektor, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu beberapa keluarga baru di kampus UCIC yang nanti akan kami sebutkan satu persatu dan mohon yang ada di Zoom juga nanti memperkenalkan diri termasuk yang ada di kampus UCIC untuk bisa memperkenalkan finansikan. Untuk yang pertama kami persilakan Bapak Nelson Yogawan, Bapak Nelson Yogawan silahkan memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Nelsen Yogawan, selamat berlaku di UCIC, saya akan di bagian marketing. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nelson, mudah-mudahan sehat selalu saya buat-buat dari rumah. Terima kasih Pak. Kemudian kami persilakan yang terhormat Bapak Rektor Nasi, Pak Rektor, apa kabar? Silahkan Pak. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Suaranya jelas ya? Halo? Jelas. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebagian sudah kenal, sebagian juga belum ya. Saya tinggal di Bandung. Ya mungkin gitu aja Pak. Sekarang sudah punya berapa putra Pak Rektor? Dua. Putri semua. Ada dua, belum nambah lagi ya Pak ya. Salam buat tuan dan rumah Pak Rektor, selamat berjambung kembali. Ya terima kasih. Salam buat semua. Sama-sama Pak Rektor. Kemudian Pak Haris ada? Ya, Pak Sobhi Pak Sobhi Kalau gitu saya panggil yang disini Pak Zigi, mau mau Pak Sobhi Pak Suhadi, sorry Pak Suhadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Yang berkenalkan Nama saya Sudah dipanggang Saya tinggal di daerah Saya kebun di DUSI Di Prodi DKP Satu, Pak Tidak ada yang mati single Oh, mati single Ya, terima kasih Tidak masalah Pak Sobhi Mohon kepada selanjutnya Yang masih belum itu Sebentar Ibu Dewi Ibu Dewi Ibu Dewi dulu Datuk Dewi soalnya kita lihat Mana banyak Dewi Iya Dewi Dewinya ada tiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Dewi Selamat pagi semuanya Pak Chandra sehat? Alhamdulillah sehat Bu Dewi Terima kasih Semoga semua sehat ya Pak Chandra ya Sehat semua keluarga CIC Alhamdulillah bisa bergabung kembali Jakarta masih merah Pak Jadi di rumah saja ini Iya Semoga bisa cepat berlalu ya Pak Bisa offline Iya, betul Doa kita bersama Kangen ke Cirebon ini saya Terima kasih Pak Amroni Pak Dati Pak Rinaldi Pak Victor ketemu lagi Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Dewi silahkan Ini Dewi muda Tapi Dewi sedia Assalamualaikum semuanya Selamat pagi Mampu tadi dipanggil Dipanggil Dewi Mana ngejawab Ada Dewi lagi Dewi yang mana ya Gak apa-apa Gak apa-apa Silahkan, silahkan Dewi Gak apa-apa Dewi ini Rani silahkan Ini Dewi Ini juga Dewi namanya Oh Halo Yang namanya sama Kenalin saya juga Dewi Mereka, mereka Dewi Saya kenal sama Dewi Sekalian Sekalian Selamat pagi Berkenalkan semua Nama saya Dewi Iryani Saya Pindahan dari Bandung Tapi saya asli orang Syirbon Saya insya Allah Akan mengajar di Prodi Desain komunikasi visual Oh gitu Apa gitu aja Status Insya Allah menuju Pak Menuju pernikahan Berarti Berarti Sama kamu ya Mi Iya Kalau yang Dewi Iryani itu Berarti Dewinya Dewi Asli Dewi Pelayani juga Asli Karena Asli Cerebon Dan kamu Dewi Dan kamu Dewi apa Asli Iya Oke makasih banyak Makasih ya Yang disini kalau Sudah Oke Masih ada Pak Singgi Pak Sobi Selamat pagi Pak Sobi Mutohari Selamat pagi Ya selamat pagi Pak Silahkan Pak Pak Mereka diri Ya selamat pagi Nama saya Sobi Mutohari Saya Asli Cerebon juga Di Ketepuhan Saya akan mengajar Di Prodi Desain komunitas Di kafe Di kafe ya Pak Iya Status Pak Sobi Ada yang nanya itu Ya Pak Sobi Kesepuan Oke makasih Selamat berkabung Salam buat semua keluarga Di rumah Di Ketepuan Iya Selanjutnya Pak Singgi Pak Singgi Mohon Pak Bermanfaat Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Singgi Saya asli Kuningan Tapi kebetulan Saya sekarang lagi di Yogyakarta ini Pak Jadi saya gak bisa ikut Ke Apa Ikut Rapat di Cerebon Jadi Warkota Betulan saya Mengajar di DKV Desain komunitas Visual Terima kasih Pak Selanjutnya Ibu Isti Isti Yang lain Belum ada Kenapa Ya Yang lain Yang bisu Banyu Selamat Selamat sejang semuanya Perkenalkan Nama saya Isti Saya di Prodi Men 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 Sudah cukup Oh iya Satu selanjutnya Baik Mendengarkan Mendengarkan Bidanto Sekarigus Arahan Dari Bapak Rektor Universitas Sisi Bapak Dr. Tandalu Kita Pada Pemukaan Masa Perpunyian Tahun Akademik 2020 2021 Kepada Yang terhormat Bapak Dr. Tandalu Kita Waktu Tandalu Kami Silakan Baik Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Buat Kita Semua Salam Sehat Salam Kebajikan Buat Kita Semua Saya Sapa Dulu Teman Teman Yang Di Auditorium Selamat Pagi Teman Teman Dosen Dekan Dan Juga Kaprodi Di Kampus CIC Di Auditorium Juga Saya Sapa Pak Rinaldi Selamat Pagi Pak Rinaldi Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Semoga Sehat Ya Pak Semoga Semoga Sehat Sekeluarga Semua Pak Victor Rinaldi Selamat Pagi Selamat Pagi Pak Victor Apakah Terbaik Apa Ada Waktu Saling Sapa Dulu Satu Sama Lain Biar Kita Breezingnya Ilang Kita Biar Cair Baik Bu Dewi Laili Ketemu Lagi Pak Victor Pak Rinaldi Ini Semuanya Senior Senior Juga Gitu ya Jadi Welcome Back Pak Sulhan Pak Pak Mohamad Sulhan Bagus Backgroundnya Saya pikir Ada di kampus Oke Ya Oke Pak Riki Ya hadir Pak Salam buat ayah Dan ibu Satu alma mater Iya Terima kasih Pak Juga Siapa nih Mas Singgi Bu Niwayan Bu Dewi Iryani Dan Pak Sobi Salam kenal juga nih Yang baru-baru Bu Dewi Iryani Dan Mas Sobi Si muda-muda Tetapi Di DKV Satu alma mater Dengan Pak Victor Dari ITB Ya Juga Pak Wanda Saya rasa semuanya Saya mohon izin Untuk Ada Ibu Tiara Ya Dan Pak Nielsen Pak Nielsen ini Akan bergabung Di UCIC Bergabung Sudah bergabung Di UCIC Sedang menyelesaikan Secara profesional Tanggung jawabnya Di tempat lama Untuk memegang Marketing Manager Di UCIC Bergabung di tim marketing Yang sudah ada Ya Baik Semoga Kita semua Stay safe Tetap aman Sehat Satu sama lain Keluarga Semua Saya sangat Berharap Dan tentunya Berdoa Dan Lebih dari semuanya Supaya pandemi ini Bisa Cepat selesai Ya Jadi Ini pandemi ini Benar-benar Lebih dari krisis ekonomi Yang pernah Jadi Di dalam Maturitas Krisis Tiga kali krisis Masa periode Krisis ekonomi Ya Yang saya rasakan Paling dasyat Ya Pandemi ini Karena Berdampaknya Tidak pada Single Ekonomi saja Tetapi Juga semua Sendih Jadi Saya Berharap Kita semua Sama-sama Berdoa Supaya Indonesia Dibebaskan Dari pandemi Supaya Segera Solusi Apakah Bentuk Vaksin Atau obat Yang baik di Indonesia Maupun di seluruh dunia Bisa Segera Karena kuncinya Salah satu Utamanya adalah Vaksin Bisa Bisa ampuh Bukan saja muncul Kalau muncul di produksi Tapi enggak ampuh Repot juga Jadi kita berdoa Supaya Diberikan Kemampuan Para tenaga medis Researcher Di bidang kesehatan Supaya semuanya Bisa berjalan Dengan baik Dijinkan saya Menyampaikan Beberapa hal Untuk Menyemangati Kita semua Di kick off 2020 2021 Jadi saat Hari ini itu Kita kick off Kita Mau memulai Tahun ajaran 2020 2021 Metodenya Kita Baru Dengan daring Artinya rapat Ini Dan Nanti Ada Serisnya Rapat Dosen Dosen Nanti Dipimpin oleh Dekan Masing-masing Dengan tim Prodinya Namun hari ini Tidak akan detil Di plotting Dosen Namun Ini adalah Kick off Karena kita butuh Waktu Kick off Ini Khusus Artinya Metodenya Pembelajaran Selama satu semester Kedepan Perlu saya Sampaikan adalah Dengan Metode daring Sehingga Ya ada Positifnya Dengan Situasi Situasinya Bukan pandeminya Situasinya Sehingga kita Terkondisikan Siap Untuk Melakukan Pembelajaran Dengan Metode daring Dan Dengan Metode daring Pula Membuat Peluang Membuat Satu Adanya Peluang Baru Di Komposisi Dosen Dimana Tidak Tidak Hanya Dosen Tetap Yang full time Tetapi Para profesional Yang memang Berada di luar kota Bisa Mendukung Untuk Ke UCIC Menjadi Dosen Tetap Khusus Seperti Pak Victor Pak Sobi Ibu Dewi Iryani Dan Beberapa Yang lain Yang tentunya Yang Berapa hari yang lalu Saya rapat Pimpinan dengan Dekan dan Kaprodi Bahwa Skema Dosen tetap Khusus Itu Kita Adakan Di UCIC Dan Tentunya Saya 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 Sangat Berharap Bahwa Kedepannya Komposisi Dosen Selain Akademisi Adalah Dilengkapi Diperlengkapi Dengan Pelaku Industri Di Kornya Program Studi Masing-masing Ya Seperti DKV Itu Akan Diperlengkapi Juga Dengan Dosen Tutor Juga Dengan Prodi Yang Lainnya Jadi Ini Sesuatu Yang Baru Sebenarnya Dosen Tutor Ini Kalau Dulu Asisten Dosen Tetapi Kita Ingin Dosen Tutor Ini Lebih Kepada Backgroundnya Adalah Di Industrinya Artinya Bahwa Dosen Tutor Bisa Juga Karena Intinya Adalah Mengambil Pengalaman Di Industrinya Portofolio Di Industrinya Apakah Dia Desainnya Atau Di Ekonomi Di Manajemennya Di Akuntingnya Dia jago Menangani Pajak Dan Lain Sebagainya Atau Di Sistem Informasi Seseorang Itu Jago Dia Pengalaman Dan Portofolionya Di Startup Itu Bagus Nah Ini Kita Mau Mengundangnya Kita Untuk Supaya Bergabung Sebagai Dosen Tutor Meskipun Belum S2 Jadi Dosen Tutor Itu Akan Dimasukkan Kedalam Team Teaching Anggota Team Teaching Katakanlah Pak Sulfan Misalnya Sudah S2 Seperti Itu Ada Ada Anak S1 Atau Ada Lulusan S1 Yang Memang Sudah Bekerja Di Startup Yang Memang Portofolionya Bagus Nah Itu Bisa Membantu Bisa Di Hire Menjadi Dosen Tutor Bisa Mengguide Mahasiswa Di Dalam Praktek Baik Melalui Hima Melalui UKM Ataupun Praktikum Praktikum Sesuai Dengan Portofolionya Dan Itu Adalah Bagian Untuk Mensukseskan Yang Disebut Kebijakan Mas Menteri Kampus Merdeka Kebijakan Kampus Merdeka Slide Ini Saya Ngambil Dari Arahan Padirjen Dikti Kemendikti Berapa Waktu Yang Lalu Tidak Semuanya Saya Ambil Tapi Pengertiannya Ini Sebagai Prolog Bahwa Di 2020 2021 Di UCIC Tentunya Kampus Merdeka Kebijakan Bapak Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Itu Wajib Kita Laksanakan Nah Nanti Implementasinya Tentunya Ini Tidak Semudah Kita Membalikkan Tangan Sebab Itu Kita Perlu Kolaborasi Ya Nanti Di Secara Teknis Bapak Ibu Dekan Dengan Tim Prodi Juga Akan Memberikan Detil Bagaimana Nanti Implementasinya Tetapi Juga Tidak Akan Berhasil Jika Tidak Didukung Oleh Bapak Ibu Para Dosen Yang Saya Banggakan Yang Saya Hormati Para Kolega Yang Tentunya Saya Berharap Memberikan Kontribusi Tidak Hanya Mengajar Tetapi Memberikan Satu Masukan Masukan Bahkan Ide Ide Bagaimana Penerapan Implementasi Kampus Merdeka Di UCIC Sesuai Kebijakan Mas Menteri Ini Jadi Prioritas Utama Di Perguruan Tinggi Sebagaimana Kebijakan Pak Menteri Lima Tahun Kedepan SDM Unggul Pemimpin Masa Depan Artinya Bahwa Juga Di dalam Implementasi Kita Kampus Merdeka Bisa Next Slide Pak Dadi Lima Semester Itu Artinya Bahwa Kita Majib Melaksanakan Di kampus Tetapi Tiga Semester Itu Bisa Terjadi Dua Semester Dengan Setara 40 SKS Itu Bisa Mengambil Di Luar Perguruan Tinggi Lain Atau Ya Desain Kurikulum Merdeka Belajarnya Adalah Memang Di kampus Kita Alokasinya 80 SKS Tetapi Di Semester Lima Lebih Kurang Adalah 20 SKS Itu Prodi Di Sesama Prodi Di UCIC Lintas Prodi Kemudian Yang Tadi Dua Semester Berikutnya Bisa Bisa Juga Antar Perguruan Tinggi Atau Cukup Satu Semester Antar Perguruan Tingginya Lintas Prodi Lintas Perguruan Tinggi Tetapi Satu Semesternya Dibuat Untuk Magang Atau Penelitian Bersama KKN Bahkan Katakanlah Bisa Juga Membuat Satu Tekno Prener Dengan Mahasiswa Proyek Mandiri Proyek Sosial Kemanusiaan Bahkan Mahasiswa Itu Bisa Bekerja Paru Waktu Di Perusahaan Yang Linear Dengan Prodi Yang Diambilnya Jadi Yang disebut Tiga semester Itu Bisa Bisa Terdiri Dari Satu Semester Lintas Prodi Dalam UCIC Satu Semester Lintas Prodi Atau Sama Prodinya Tetapi Lintas Perguruan Tinggi Satu Semesternya Bisa Sebagai Untuk Internship Magang Dan Lain Sebagainya Yang Sesuai Dengan Slide Yang Saya Sampaikan Dan Skripsi Tentunya Masih Berlaku Nah Dari Kebijakan Kampus Merdeka Yang Coba Kami Serap Kita Sebenarnya Tinggal Mengikuti Saja Hanya Kita Butuh Ide Kreatif Untuk Membuat Kegiatan Dari Yang Sudah Ditetapkan Delapan Kegiatan Jadi Ini Sudah 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 Dibuat Rumusan Oleh Kementerian Ini Memudahkan Kita Para Pelaku Pendidikan Sudah Dibreakdown Yang Disebut Tiga Semester Tadi Di luar Itu Sudah Berubah Arti Satuan Pendidikan Tetapi Adalah Kegiatan Jadi Bukan Jam Mengajar Tetapi Berubah Menjadi Jam Kegiatan Ya Itu SKS Berubah Meaning Artinya Sudah Berubah Dan Implementasinya Dari Kebijakan Kampus Merdeka Ini Dituangkan Menjadi Delapan Kegiatan Next Pak Delapan Itu Apa Saja Detailnya Adalah Yang Seperti Disampaikan Di slide Nah Jadi Ada Magang Ada Proyek Desa Ada Mengajar Di Sekolah Ada Pertukaran Pelajar Student Exchange Bisa Juga Sekaligus Nanti Kalau dosennya Lecturer Exchange Yang kita Mesti Lakukan Dan Kemudian Penelitian Riset Bersama Riset Ini Kita Melibatkan Mahasiswa Kita Ajak Mereka Supaya Mereka Bisa Punya Suatu Perspektif Yang Baru Di Dalam Penelitian Kemudian Kegiatan Entrepreneurship Kewirausahaan Studi Proyek Independent Dan Proyek Kemanusiaan Jadi Delapan Kegiatan Ini Sudah Menjadi Suatu Ketetapan Pemerintah Ini Dalam Hal Ini Dikti Membantu Ini Delapan Ini Silahkan Dikembangkan Diimplementasikan Jadi Tinggal Sekarang Setiap Dosen Yang Berada Di Kaprodi Masing-masing Di Prodi Masing-masing Dengan Dipimpin Oleh Fakultas Dekan Fakultas Itu Magangnya Masing-masing Prodi Bagaimana Apakah Ada Perusahaan Startup Yang Bisa Nah Sekarang Kita Mesti Mulai Berfikir Juga Dengan Ide Kreatif Out Of The Box Tidak Harus Magangnya Itu Artinya Kalau Startupnya Ada Di Jakarta Kita Tidak Terdikotomi Bahwa Oh Tidak Mungkin Kita Sudah Terstigma Tidak Mungkin Misalnya Untuk Magang Perusahaan Startup Yang Ada Di Bandung Ini Ini Yang Akhirnya Mematikan Semangat Dari Kampus Merdeka Seharusnya Itu Bisa Dilakukan Kalau Startupnya Itu Perusahaannya Tidak Ada Tidak Lokasinya Tidak Dicirebon Dengan Apalagi Situasi Pandemi Ini Semua Serba Online Semua Daring Itu Memungkinkan Dan Saya Yakin Kebijakan Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Dikti Juga Memberikan Satu Dengan Namanya Merdeka Artinya Tidak Harus Fisik Hadir Di Magang Di Perusahaan Startupnya Nanti Lihat Situasi Setelah Pandemi Bisa Jadi Satu Dua Kali Pertemuan Ada Tatap Buka Bisa Jadi Pelakunya Kita Undang Pelaku Startup Apakah Technical Supportnya Managernya Kita Undang Ketampus Atau Mahasiswa Magangnya Juga Kita Hadirkan Ke Bandung Setelah Situasi Memungkinkan Tapi Artinya Bahwa Saya Berharap Sekali Untuk Prodi Ini Dibantu Oleh Para Bapak Ibu Dosen Yang Sudah Bergabung Untuk Memberikan Satu Pemikiran Pemikiran Pak Bu Kaprodi Ini Loh Bisa Dilakukan Ini Saya Ada Kenalan Ada Jejaring Perusahaan Startup Di Bandung Di Jakarta Yang Bisa Mulai Untuk Menerima Magang Daripada Mahasiswa UCIC Dibicarakan Teknis Tournya Term of Reverse Kondisinya Mesti Syaratnya Bagaimana Dan Kita Ikuti Bagaimana Aturan Daripada Perusahaan Magang Tersebut Jadi Kita Ngadakan Kolaborasi Sebab Tidak Akan Berhasil Kemampuan Saya Sebagai Rektor Dan Kemampuan Dekan Dan Kaprodi Tanpa Didukung Oleh Para Dosen Sekalian Artinya Bahwa Tidak Hanya Dosen Mempunyai Tugas Mengajar Tetapi Adalah Dengan Kebijakan Kampus Merdeka Mohon Para Dosen Yang Tingkatkan Kolaborasi Buka Celah Kolaborasi Networking Jaring Yang Dipunyai Agar Bersama-sama Dengan Dosen Yang Lain Ataupun Dan Juga Kaprodi Dan Dekan Bahkan Termasuk Saya Untuk Melakukan Kerjasama Dan Supaya Kebijakan Kampus Merdeka Bisa Diterapkan Sangat Baik Di UCIC Ini Tidak Mudah Tetapi Coba Berpikir Jangan Hanya In the Box Tetapi Please Kami Mohon Bantuan Dari Para Dosen Untuk Supaya Bisa Terimplementasi Dengan Baik Proyek Desa Juga Demikian Ya Dari Semua Delapan Kegiatan Ini Mohon Juga Saya Ingin Menggaris Bawahi Untuk Tidak Menganggap Terlalu Besar Misalnya Oh Perusahaannya IT-nya Masih Kecil Startup-nya Jangan Itu Kita Enggak Perlu Boleh Saja Menurut Saya Jadi Jangan Kita Berpikirnya Ingin Yang Besar-besar Sekali Ya Syukur Alhamdulillah Kalau Kita Mendapatkan Juga Kesempatan Ya Tetapi Perusahaan Startup Yang Memang Benar-benar Entry Level Pemula Ini Banyak Sekali UMKM Itu Kita Gandeng Mereka Untuk Supaya Bisa Melakukan 8 Kegiatan Kerjasama Yang Sudah Ditetapkan Kementerian Ini Juga Proyek Desa Ya Jangan Terlalu Menarik Kemimpi Target Yang Terlalu Tinggi Proyek Desanya Semuanya Harus Misalnya IOT Berbasis IOT Ya Syukur Kalau Bisa Tetapi Untuk Start Untuk Memulai Apa Yang Kita Bisa Buat Untuk Proyek Di Desa Jalankan Kemudian Sempurnakan Dengan Sentuhan IT Mulai Ditambah Dengan Sentuhan Sentuhan IT Jadi Itu Akan Bisa Memulainya Kemudian Mengajar Di sekolah Jadi Ini Tinggal Dilakukan Siapa Kalau Bisa Ada Satu Di Tim Prodi Yang Fokus Dimagang Siapa Bantuan Dosennya Kemudian Ada Satu Dosen Yang Memang Punya Passion Untuk Di Proyek Desa Silahkan Di Proyek Desa Bantu Kaprodinya Sama-sama Bantu Mahasiswa Supaya Mereka Bisa Melakukan Proyek Demikian Pula Mengajar Di Sekolah Student Exchange Ini Kita Sudah ada MOU Sebetulnya Dengan Beberapa PTS Semenjak Masih Estamik Juga Ada Banyak MOU Tapi Sekarang MOU Saja Tidak Akan Berlaku Ada Artinya Nol Itu Harus Dengan Adanya PKS Perjanjian Kerjasama Dan Itu Pun Jadi Nol Jika Tidak Ada Implementasinya Yang Sekarang Sedang Sedang Diimplementasikan Adalah Dengan Universitas Raharja Jadi Kemarin Ada Webinar Bersama Kemudian Juga Nanti Tanggal 11 Ini Hari Jumat Ada Journal Paper International Conference Kemudian Juga Sudah Ada Rencana Untuk Student Exchange Dan Lecture Exchange Jadi Dosen Salah Satu Dosen Mengajar Di Universitas Raharja Tanderang Sementara Ini By Online Juga Mengajar Untuk Di Klas Tertentu Demikian Pula Dosen UR Mengajar Secara Online Di UCIC Kemudian Dengan India Ini Menjadi Terus Terang Beban Dan Tanggung Jawab Kita Ya Dan Saya Terakhir Sebelum Pandemi Wah Itu Saya bersyukur Sekali Karena Waktu Pulang Juga Saya Sudah Merasa Mau Sakit Dan Sangat Sangat Tegang Takut Tidak Boleh Pulang Ke Indonesia Ya Jadi Itu Kerjasama Dengan PTS PTS Di India Nah Ini Perlu Implementasinya Dengan India Dan Mereka Sangat Baik Very Welcome Dan Jangan Tak Jangan Berpikir Mereka Itu Seperti Tidak Tidak Tersentuh Kitanya Minder Tidak Perlu Menurut Saya Karena India Lebih Similar Dengan Indonesia Untuk Budaya Portfolio Maupun Keberadaan Daripada Mahasiswanya Ya Jadi Saya Sempat Kesana Dan Saya Lihat Tidak Tidak Terlalu Jauh Artinya Hampir Sama Itu Yang Tentunya Kita Tentang Keadaan Kelas Praktikumnya Memang Tentunya Teknologi IT-nya Mereka Ada Lebih Maju Tetapi Kita Akan Belajar Dari Mereka Nah Itu Segera Diimplementasikan Jadi Dapat Kegiatan Ini Kemudian Entrepreneurship Mohon Juga Ya Ada Pak Sulhan Pak Viktor Ini Yang Punya Entrepreneurship Juga Dari Yang Lain Yang Ada Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu-satu Mohon Untuk Bisa Membantu Di Apa Yang Proyek Entrepreneurship Bagi Mahasiswa Jadi Satu semester Benar-benar Dibimbing Apakah Dibimbing Oleh Pak Sulhan Itu Dibimbing Oleh Pak Viktor Satu semester Dan Supaya Kita Tidak Bingung Bahwa Kita Coba Petakan Tidak Semuanya Mahasiswa Itu Mau Mengadakan Penelitian Tentunya Tidak Semua Mahasiswa Punya Patient Di Entrepreneurship Di Proyek Independent Dan Di Proyek Kemanusiaan Jadi Petahkanlah Mahasiswa Masing-masing Mana yang Memang Kelihatannya Ini cenderung Ada satu Penilaian Dia Patientnya Di Kegiatan Sosial Kemanusiaan Ya Diklopkan Saja Disitu Mengadakan Proyek Sosial Kemanusiaan Satu Semester Atau Entrepreneur Oh ini Bakatnya Entrepreneur Ini Punya Patient Disitu Pilihlah Mahasiswa Tersebut Mahasiswa Yang Punya Patient Di Penelitian Pilihlah Mahasiswa Tersebut Jadi Menurut saya Itu Yang Yang Delapan Kegiatan Itu Detailnya Nanti Bapak Ibu Dekan Yang Akan Menjelaskan Ke Bapak Ibu Sekalian Next Baik Saya ingin Menyampaikan Tentang Apa yang Sedang Terjadi Sekarang Ini Dalam Pembelajaran Daring Ini Sangat Penting Sekali Untuk Supaya Kita Menyadari Posisi Kita Sebagai Dosen Dan Posisi Mahasiswa Artinya Posisi Ini Yang Slide Ini Adalah Saya ingin Menggambarkan Mengenai Posisi Saya Sebagai Dosen Dan Posisi Mahasiswa Yang Mengalami Proses Pembelajaran Daring Posisinya Dimana Tingkat Kesulitannya Kemudian Kita Bisa Empowering Memberdayakan Diri Kita Sendiri Maupun Di Sekitar Kita Bahkan Kita Bisa Menyadari Apa Apa Yang Kita Bisa Tingkatkan Dalam Diri Kita Di Dalam Proses Pembelajaran Daring Dan Kita Bisa Menyadari Dan Mahasiswa Juga Bisa Menyadari Sendiri Apa Yang Bisa Ditingkatkan Untuk Bisa Mencapai Di Dalam Pembelajaran Daring Ini Jadi Kalau Kita Lihat Di Slide Ini Saya Mohon Sebentar Waktu Bahwa Lingkungan Belajar Yang Disiapkan Instruktur Atau Dosen Adalah Lihat Tanda Panahnya Saling Mengisi Antara Kegiatan Belajar Materi Pendukung Dan Evaluasi Nah Kegiatan Ini Seperti Interprestasi Interpretasi Perencanaan Eksekusi Pemantauan Penyesuaian Bahkan Dengan Mentaliti Emosional Dan Motivasi Ini Pasti Terjadi Di Dalam Proses Pembelajaran Daring Ini Terjadi Kegiatan Ini Siklus Ini Terjadi Nah Terjadi Pada Dosen Terjadi Pada Mahasiswa Mahasiswanya Mendapatkan Pengalaman Bahkan Adanya Muncul Kekuatan Bahkan Kelemahan Menyadari Adanya Kekuatan Kelemahan Nah Kemudian Pengetahuan Kepercayaan Nah Semuanya Ini Akan Bisa Di Drive Lebih Tinggi Lagi Jika Memahami Tentang Adanya Kognitif Dan Meta Kognitif Saat Belajar Jarak Jauh Jadi Kalau Kita Menyadari Hal-hal Yang Tentang Kognitif Dan Meta Kognitif Di dalam Proses Pembelajaran Daring Kognitif Itu Pasti Berhubungan Dengan Kemampuan Berpikir Seperti Menghafal Memahami Mengaplikasi Menganalisis Sesuatu Dan Mengevaluasi Itu ranah Daripada Kognitif Memang Kognitif Ini Sederhananya Adalah Apa Yang Di Alam Pikiran Kita Untuk Mengingat Menghafal Memahami Itu Adalah Yang Di Kognitif Baik Sebagai Dosen Maupun Sebagai Mahasiswa Nah Cakupan Kognitif Ini Saya Berharap Tidak Hanya Sekedar Hanya Di Kemampuan Intelektualnya Saja Di Kognitif Daya Ingatnya Saja Dan Sampai Kepada Memecahkan Masalah Tapi Saya Berharap Mahasiswa Itu Mampu Melakukan Di Endorse Oleh Dosen Untuk Menerbitkan Memunculkan Menggabungkan Ide-ide Gagasan Metode Prosedur Supaya Mampu Memecahkan Masalah Di Dalam Perkuliahan Daring Sesuai Materi Masing-masing Itu Adalah Kognitif Jadi Saya Ingin Maksudnya Tidak Menggurui Bapak Ibu Sekalian Tetapi Ini Menyadarkan Saya Juga Karena Terus Terang Tidak Hanya Di UCIC Saya Di Sekolah Pelita Bangsa Itu Juga Dengan Daring Nah Itu Banyak Sekali Memang Persoalan Dan Secara Nasional Sudah Dilakukan Suatu Webinar Oleh Pak Menteri Dengan Pak Menko Waktu Bulan Yang Lalu Yang Disadari Bahwa Perkulihan Daring Pembelajaran Daring Ini Selain Memang Positif Menggunakan Teknologi Tetapi Ada Sesuatu Yang Ada Beberapa Yang Missing Seperti Socializing Antara Mahasiswa Dengan Dosen Antara Mahasiswa Dengan Mahasiswa Antara Siswa Dengan Siswa Dan Juga Dengan Guru Atau Dosen Itu Ada Yang Missing Disitu Terlalu Lama Missing Jadi Beda Dengan Situasi Normal Dimana Tetap Adanya Socializing Tetapi Juga Ada Kegiatan Perkuliahan Atau Pembelajaran Daring Tapi Kalau Kalau Ini Adalah Dipaksa Oleh Pandemi Bahwa Kita Ini Full Daring Ini Perbedaannya Kalau Situasi Normal Masih Ada Kita Tegur Sapa Bertemu Ada Suatu Pertemuan Oh Tapi Perkuliahan Nanti Yang Mengenai Perkuliahan Di Sistem Informasinya Adalah Dengan Daring Itu Berbeda Lagi Konteksnya Tetapi Socializing Tetap Ada Nah Yang Menjadi Persoalan Sekarang Di Masa Pandemi Betul-betul Kita Keblok Jadi Nah Jadi Tidak Tidak Hanya Kognitif Akhirnya Di Masa Pembelajaran Daring Di Situasi Yang Pandemi Ini Dibutuhkan Meta Kognitif Dari Seorang Dosen Saya Maupun Mahasiswa Jadi Saya Maaf Tidak Menggurui Tapi Saya Ingin Menyadarkan Termasuk Untuk Diri Saya Berarti Saya Tidak Hanya Cukup Dengan Kemampuan Kognitif Saya Daya Pikir Saya Daya Ingat Daya Analisa Saya Daya Menghubungkan Apa Meta Kognitif Yang Harus Dikembangkan Thinking About Thinking Sederhananya Itu Meta Kognitif Kemampuan Kemampuan Untuk Menilai Tingkat Kesukaran Atau Masalah Yang Terjadi Akibat Kognitif Jadi Setiap Proses Kognitif Baik Mengingat Baik Menganalisis Baik Melakukan Suatu Apa Kegiatan Penelitian Itu Perlu Adanya Tidak Hanya Kognitif Tetapi Meta Kognitif Kemampuan Mengamati Pemahaman Dirinya Kemampuan Tingkat Kesulitannya Keunggulan Dia Keunggulan Saya Apa Nah Kemudian Inti Sederhananya Adalah Bagaimana Mengerti Saya Memproses Mengingatnya Supaya Lebih Baik Itu Adalah Meta Kognitif Jadi Bagaimana Supaya Saya Bisa Mengingat Lebih Baik Bagaimana Saya Supaya Bisa Mengajar Dengan Baik Itu Adalah Kemampuan Meta Kognitif Jadi Saya Mengingatkan Mari Kita Di dalam Masa Pandemi Memang Kita Mesti Meningkatkan Seperti Itu Jadi Tidak Sekedar Berjalan Perkulian Daring Sekedar Kita Memberikan Sebagai Pengingat Sebagai Kita Mampu Memberikan Analisa Saja Kemudian Memahami Memberikan Pemahaman Kepada Mahasiswa Tetapi Kita Juga Diberikan Punya Suatu Effort Suatu Kemauan Untuk Melakukan Meta Kognitif Yaitu Kita Berfikir Bagaimana Supaya Saya Bisa Memberikan Mengajar Dengan Lebih Baik Bagaimana Saya Supaya Mempunyai Kemampuan Mengingat Lebih Baik Jadi Proses Demi Proses Kognitif Itu Adalah Dikendalikan Oleh Meta Kognitif Jadi Kemampuan Meta Kognitif Adalah Kemampuan Untuk Membuat Strategi Strategi Kemudian Kemampuan Untuk Berpikir Lebih Detil Tentang Setiap Proses Dari Daya Pikir Kita Jadi Contohnya Dosen Dosen Tentunya Dalam Langkah-langkah Penelitian Rencana Kegiatan Dan Program Kerja Itu Saya Mengendorse Tidak Hanya Bicara Mengingat Tetapi Bagaimana Dengan Memancing Pertanyaan Bagaimana Supaya Penelitian Itu Bisa Berjalan Lebih Baik Bagaimana Rencana Kegiatan Dan Program Kerja Lebih Baik Jadi Semakin Terasa Kemampuan Meta Kognitif Jadi Minat Karakteristik Yang Harus Dikuasai Menjadi Seorang Dosen Yang Baik Jadi Dengan Kemampuan Meta Kognitif Kita Semua Dimungkinkan Memiliki Kemampuan Yang Tinggi Di Dalam Memecahkan Masalah Tidak Hanya Bicara Single Opini Tentang Pengajaran Tetapi Kemampuan Mengatasi Memecahkan Masalah Adalah Di luar Materinya Ada Mentaliti Seperti Yang Di Slide Ini Adalah Emosi Dan Motivasinya Mahasiswa Itu Bagaimana Dan Ajaklah Mahasiswa Untuk Ke Growth Mindset Ini Adalah Kemampuan Meta Kognitif Jadi Istilahnya Thinking About Thinking Jadi Lebih Detail Lagi Jadi Itu Yang Saya Harapkan Buat Kita Semua Apa Growth Mindset Di Dalam Proses Pembelajaran Next Pak Ada Pergeseran Mindset Di Dalam Perkulian Daring Selama Pandemi Ini Pak Sehasil Dari 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 Kementerian Maupun Dari Beberapa Perguruan Tinggi Yang Lain Jadi Kalau Dosen Itu Sebagai Center Of Knowledge Mindset Yang Lama Tanpa Saya Tak Akan Bisa Harus Hadir Untuk Belajar Dengarkan Saya Penjelasan Saya Cukup Ini Contoh Mindset Lama Dari Sisi Dosen Atau Instruktur Tetapi Pergeseran Mindset Terjadi Yang Sekarang Adalah Dosen Harus Berpikir Sebagai Fasilitator Pembelajaran Dosen Kita Semua Wajib Berpikir Mahasiswa Mampu Mandiri Nah Sebab Itu Kemampuan Meta Kognitif Nya Juga Dari Mahasiswa Agar Dimunculkan Dari Para Dosen Kemampuan Critical Thinking Nya Itu Meta Kognitif Critical Thinking Thinking About Thinking Belajar Tidak Perlu Tatap Muka Itu Pergeseran Mindset Coba Pikirkan Dan Lakukan Penjelasan Saya Tidak Cukup Dari Sisi Mahasiswa Mindset Lama Saya Hanya Mampunya Ini Tetapi Yang Baru Harus Growth Mindset Bawa Mereka Kepada Growth Mindset Bahwa Anda Bisa Berkembang Ya Dosen Bertanggung Jawab Atas Pembelajaran Saya Nah Ini Yang Ada Harus Kita Robah Ya Selama Ini Barangkali Ada Mahasiswa Yang Berpikir Saya Kuliah Itu Tanggung Jawabnya Ada Di Dosen Saya Kuliah Tanggung Jawabnya Ada Di Universitas Di Fakultas Tetapi Seharusnya Ada Perubahan Growth Mindset Bahwa Saya Kuliah Tanggung Jawabnya Adalah Saya 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 Pembelajaran Saya Karena Karena Dosen Adalah Balik lagi Sebagai Fasilitator Dengan Growth Mindset Kemudian Harus Hadir Untuk Belajar Artinya Tatap Muka Nah Ini Tidak Perlu Tatap Muka Secara Langsung Penjelasan Dosen Cukup Penjelasan Saja Tidak Cukup Nah Sekarang Dengan Kampus Merdeka Narasi Ceramah Saja Tidak Cukup Tetapi Butuh Adanya Praktek Praktek Langsung Yang Dilakukan Dialami Oleh Mahasiswa Sesuai Dengan Portfolio Dosen Ataupun Dosen Tutor Nah Ini Lanjut Pak Nah Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Dan Saya Mengingatkan Adanya Values Of CIC Nilai-nilai Instan CIC Ada Tanggung Jawab Fast Learner Pembelajar Cepat Kecerdasan Interpersonal Jadi Ini Perlu Pak Bapak Ibu Sekalian Di Masa Pandemi Kita Sulit Bertemu Kita Sulit Bertemu Sebab Itu Kita Butuh Tapi Kita Butuh Tetap Namanya Silaturahmi Silaturahmi Baik Tentunya Melalui Media Online WA Nah Kalau Sekarang Kita Nggak Bisa Ketemu Kita Susah Komunikasi Secara Fisik Nah Kemudian Secara Teknologi JJ Dan Lain-lain Kita Dipersulit Lagi Ini Akan Menjadi Problem Karena Untuk Menyelesaikan Masalah Untuk Meningkatkan Untuk Maintain Operasional Untuk Suksesnya Operasional Akademik Untuk Suksesnya Tugas-tugas Saya Dan Bapak Bapak Ibu Sekalian Adalah Perlu Adanya Komunikasi Dengan Tentunya Interpersonal Hubungan Relationship Satu Sama Lain Kalau Hubungannya Ini Tidak Tercipta Terblock Dan Lain-lain Ini Akan Mengganggu Hubungan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Kita Jadi Kecerdasan Interpersonal Dibutuhkan Kompleks Dan Problem Solving Dan Critical Thinking Itu Menjadi Values Kolaboratif Kita Butuh Sekarang Di era Sekarang Lebih Banyak Konten Kolaboration Innovation Inisiatif Dan Responsive Jadi Tidak Menunggu Disuruh Tidak Menunggu Dan Seterusnya Kemudian Inovasi Itu Keberanian Berinovasi Not Hidden Jangan Takut Jangan Sembunyi Tetapi Munculkan Inner Beauty Tambahkan Supaya Lebih Bersinar Kompetensinya Kemudian Kepemimpinan Yang Kuat Dibutuhkan Baik Bapak Ibu Sebagai Dosen Tetap Sebagai Pemimpin Baik Di Kelas Maupun Kelompok Mahasiswa Itu Penting Sekali Kepemimpinan Yang Kuat Karena Kalau Di Kelas Tidak Terorganisir Baik Tidak Dikelola Baik Ribut Sana Sini Contoh Atau Tidak Tidak Respek Nah Dari Bapak Ibu Sekalian Kemudian Adalah Persisten Dan Konsisten Persisten Daya Juang Yang Tinggi Jangan Mudah Putus Asa Ngotot Supaya Ini Berhasil Dengan Baik Dan Konsisten Next Path Saya Tidak Akan Panjangkan Ini Pedomannya Secara Teknis Working From Home Itu Memang Waktunya Lebih Fleksibel Di Rumah Maupun Di Kampus Untuk Akses Internetnya Mangga Silakan Dipakai Tetapi Protokol Kesehatan Dipergunakan Kemudian Sepagaimana Tadi yang Saya Sampaikan Dosen Sebagai Pemimpin Kelas Berikanlah Message Perkataan Yang Positif Motivasi Jadi Tidak Hanya Yang Ini Yang Disebut Meta Kognitif Ini Bapak Ibu Penerapannya Jadi Tidak Hanya Mengajar Mengenai Materinya Tetapi Berikanlah Sisipkanlah Perkataan Perkataan Positif Membangun Supaya Mahasiswa ini Karena Emosionalnya Yang tadi Digambar Tadi Emosional Dan Mental Itu Terpengaruh Sama Saya Bapak Ibu Sama Semua Sama Mental Mentality Kita Dalam Masa Pandemi Ini Waduh Luar Biasa Saya Menangani 200 Pergawai Yang Bisa Lebih Yang Harus Dijaga Bagaimana Jadi Mentalnya Luar Biasa Ya Satu Seni Tersendiri Jadi Sama Juga Dengan Bapak Ibu Sekalian Sama Dengan Mahasiswa Mengalami Mentalitinya Yang Naik Turun Kita Sesuatu Yang Dibatasi Akan Membuat Kita Juga Ada Satu Kejenuhan Tetapi Kita Harus Mampu Memainkan Metacognitif Kita Memberikan Motivasi Kepada Mahasiswa Jangan Malah Kita Menambah Beban Kepada Mahasiswa Malah Curhat Misalnya Atau Mengeluh Kepada Mahasiswa Please Jadilah Leader Atas Diri Sendiri Dan Juga Tugas Dan Pekerjaan Sebagai Dosen Lanjut Pak Next Pak Oke Tadi Ciptakan Ya Sama 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 Kemudian Sebelumnya Pak Jadi Masa Pandemi Ini Memang Kita Tidak Mengobral Nilai Bapak Ibu Sekalian Tetapi Kita Tidak Perlu Mempersulit Mahasiswa Jadi Saya Mohon Supaya Bijaksanalah Berpikir Dan Bertindak Kita Tidak Mengobral Tetapi Jangan Mempersulit Mahasiswa Kemudian Tugas-tugas Kita Atur Sebaik Mungkin Supaya Karena Memang Masa Pandemi Ini Sekali Lagi Mentality Yang Kita Mesti Jaga Juga Jadi Pemimpin Unit Kerja Di UCIC Melihat Esensi Prioritas Termasuk Dosen Ini Fokus Kemudian Protokol Kesehatan Mohon Jangan Lengah Ini Secara Teknis Pendoman Di 2020 Hati-hati Sekali Karena Ini Virus Ini Hidden Death Kita Tidak Tahu Tiba-tiba Awalnya Di bulan Lalu Awal Bulan Lalu Saya Sudah Rada Tegar Wah Ini Bagus Tetapi Begitu Masuk Ke Awal September Akhir Agustus Dimana Pasca Libur Panjang Selesai Wow Angkanya Naik Bahkan Secara Ekonomi Juga Pengaruhnya Luar Biasa Dampaknya Oke Lanjut Pak Ini Saya Tidak Perlu Perdalam Lagi Tetapi Isilah Waktu Working From Home Secara Relax Lebih Relax Daripada Kita Nah Ini Kemampuan Metacognitive Kalau kita Terjebak Kejenuhan Terus Dipertajam Dengan Pemikiran Yang Negatif Maka Kita Tambah Jenuh Mental Kita Akhirnya Down Nah Jalankan Metacognitive Kita Secara Positif Relax Isi Tidak Usah Harus Target Sehari Selesai Buat Video Atau Buat Youtube Channel Atau Untuk Materi Atau Untuk Tidak Hanya Materi Barangkali Saya Yakin Contoh Pak Rinaldi Punya Kemampuan Pengalaman Yang Luar Biasa Budewi Laili Dan Pak Victor Misalnya Kemampuan Entrepreneurship Tidak Hanya Di Core Jadi Kita Mesti Sekarang Out of The Box Tidak Hanya Bicara Kalau Ada Kemampuan Lain Yang Dimiliki Pak Rinaldi Selain Di IT-nya Maka Buatlah Video Misalnya Sambil Ngisi Sharing Nanti Pak Victor Misalnya Di Bagaimana Di Entrepreneurship Atau Technopreneurship Yang Sangat Kental Dalam Diri Pak Victor Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Next Pak Ya Saya Rasa Ini Slide Slide Terakhir Kreativitas Ini Saya Rasa Tidak Perlu Saya Perdalam Yang Tadi Tugas WA Mohon Kita Bisa Bisa Komunikasi By WA Ataupun Komunikasi By Email Kemudian Responsive Kalau Ada Masalah Mohon Bisa Diselesaikan Gunakan Meta Cognitif Yang Saya Ingatkan Tidak Melempar Kepada Langsung Kepada Kaprodi Atau Apa Kalau Memang Bisa Diselesaikan Diselesaikan Makanya Jangan Beri Ruang Kepada Problem Apalagi Di Masa Pandemi Karena Itu Effort Yang Besar Upaya Kita Terbuang Energi Kemudian Secara Nasional Hati-hati Kita Tidak Perlu Memberikan Informasi Hoax Atau Menggiring Mahasiswa Pada Opini Atau Image Pandangan Negatif Baik Kepada Pemerintah Maupun UCIC Hati-hati Dan Kemudian Mengenai Evaluasi Tidak Perlu Dulu Pakai Angket Karena Kita Sekali lagi Di masa Pandemi Kondisi Kita Daring Itu Bukan Karena Kita Memiliki Sistem E-learning Yang Sudah Siap Tetapi Kita Memakai Tools Yang Generic Yang Sudah Ada Di Pasaran Seperti Google Meet Zoom Yang Sekarang Kita Pakai Yang Sebenarnya Aplikasinya Memang Untuk Meeting Ya Jadi Karena Pertimbangan Seperti itu Dan Pandemi Evaluasi Bersama Saja Antar Dosen Dengan Kaprodinya Saya Rasa Itu Saja Stay Safe Stay Healthy Stay Happy Setiap Tindakan Kekurang Hatian Dalam Masa Pandemi Ini Bukan Saja Berakibat Untuk Diri Tetapi Dapat Berakibat Bagi Keluarga Kerabat Institusi Rekan Kerja Bahkan Mahasiswa Mahasiswi Kita Sekalian Kita Cintai Mereka Semua Kita Satu Keluarga Satu Rumah Semoga Kita Diberikan Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kata Saya Kurang Berkenan Sekali Lagi Selamat Memasuki Tahun Ajaran 2021 Ada Kick Off Next Oh Sudah Habis Oke Saya Rasa Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Sampai Kami Kami Sampai Rekor Bunya Sampai Dari 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 Kami Sudah Berikan Baparan Arahan Kepada Kami Semua Dalam Pemukaan Masa Perpuliah Tahun Akademi 2020 2021 Sekali Lagi Kita Kasih Tuhan Tuhan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Tahan Dulu Kita Masuki Paparan Yang Kami Sampaikan Berapa Dari Budekan Kita Tentang Konsep Kampus Merdeka Mereka Dalam Belajar Pada Fakultas Teknologi Informasi Dan Ekonomi Bisis Untuk Yang Pertama Kali Kami Bersilangkan Bapak Dekan Fakultas Teknik Informasi Informasi Yang Terhormat Bapak Martani Asli Waktu Dekat Kami Persilangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Tidak Rektor ICIC Yang Terhormat Tidak Senior Saya Di ICIC Pak Penalty Pak Victor Bu Deli Lai Serta Teman-teman Dosen Yang Ada di Zoom Ataupun Yang Ada di Ruangan Terima kasih Kali Udah Bisa Bergamun Di Pengaparan Tentang Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar Di Pakultas Tentang Informasi Menikapi Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Rektor Untuk Di Pakultas Tentang Informasi Yang Pertama Sekali Yang Kita Lakukan Adalah Karena Konsep Kulikulum Sudah Berjalan Dengan Model Yang Lama Maka Ini Ada Satu Hal Yang Mesti Dilakukan Istilahnya Konfresi Kualitas Perubahan Kulikulum 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 Baru Itu Yang Pertama Kali Yang Sudah Kami Lakukan Untuk Kami Berkira Belajar Yang Sudah Dikuarkan Oleh Pemerintah Tadi Itu Juga Untuk Diwakusan Informasi Persiapan Pembelajaran Itu Tadi Disampaikan Dilakukan Secara Daring Dilakukan Secara Daring Kemudian Kemarin Beberapa Bulan Kemarin Kita Dosen Tentang Menggunakan Media Pembelajaran Menggunakan Beberapa Tools Teknologi Misalkan Contoh Penggunaan Video Pembelajaran Kemudian Juga Membuat Konten Pembelajaran Kemudian Menganfaatkan Youtube Channel Yang Ada Di Brolin Masing Masing Atau Bapak Ibu Dosen Yang Sudah Memiliki Youtube Channel Itu Nanti Akan Di Arahkan Juga Ke Youtube Channel Di Brolin Masing Masing Hal Ini Kita Gunakan Sebagai Apa Karena Itu Satu Sebagai Bukti Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Kita Dekan Fakultas Kemudian Program Studi Bisa Memantau Aktivitas Dosen Yang Sudah Melakukan Pembelajaran Dari Selain Itu Untuk Memperkaya Untuk Sebagai Pengumpulan Misalkan Contoh Ujian Dan segala Macem Kita Sudah Menggunakan Netmodo Nah Nanti Akan Kita Coba Akan Coba Kita Perkaya Lagi Penggunaan Netmodo Ini Lebih Intens Model Model Seperti Apa Itu Lagi Kita Coba Belajari Kemudian Ada Beberapa Perkuliahan Yang Membutuhkan Tata Muka Secara Oplan Tapi Tidak Full Selama Satu Semester Mungkin Kita Atur Jadwal Mungkin Sekaruh Kali Tapi Dengan Bergiliran Antara Mata Kuliahan Satu Dan Mata Kuliahan Lain Itu Nanti Akan Kita Sampaikan Teknis Nanti Oleh Bersama Dengan Fakultas Dan BAK Untuk Mengatur Tempat Dan Tualanya Tapi Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Kemudian Tetap Menjaga Hal-hal Yang Lain Jaga Darat Dan Segala Macam Nah Tadi Disampaikan Tentang Merdeka Belajar Salah Satu Menarik Di Dalam Merdeka Belajar Ini Adalah Tentang Konversi 1 SKS Kedalam Jam Kegiatan Di Dalam Buku Saku Tentang Merdeka Belajar Yang Ditulahkan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan 1 SKS Itu Dikonversikan Dalam 2.720 Menit Kegiatan Jadi Kalau Tadi Misalkan Kita Adopsi 20 SKS Maka Itu Tetap Kalau Kita Konversikan Dalam Waktu Bulan Maka Sekitar 5-6 Bulan Pas Memang Dalam 1 Semester Seperti Itu Nah Itu Yang Menarik Kemudian Yang Kedua Ada Ada Tambahan Tambahan Di Dalam Teka Belajar Komponen Pertama Yang Dulu Tidak Terlalu Intense Tentang Lintas Lintas Matakulia Lintas Prodi Lintas Perluan Di Dalam Menanggung Matakulia Maka Di FTI Nanti Akan Ada Tapi Untuk Kita Lintas Prodi Misalkan Program Studi Informatika Lintas Dengan Program Studi Lintas Komunikasi Visual Atau Sebaliknya SI Dengan DKP Dengan Dengan Informatika Seperti Nah Itu Konsep Student Exchange Atau Pertukaran Pembelajaran Yang Ada Nanti Sambil Gradual Di Semester Berikutnya Dengan Kalau Misalkan Terjadi Perubahan Yang Gini Kita Sudah Siapkan Kalau Student Exchange Harus Lintas Perluan 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 Sudah Dibuat Perluan Studi Masing-masing Sudah Ada Informasinya Seperti Apa Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tentang Penambahan KKN Ada Isilanya KKN Dan Magang Nah Kita Akan Coba Sisipkan Disitu KKN Dan Magang Tapi Tidak Dikasarankan Ditahun Ini Karena Masih Ada Beberapa Hal Yang Perlu Dibahas Kemudian Masa Pandemi Menjadi Satu Hal Yang Krusial Jadi Kita Tidak Bisa Keluar Bebas Seperti Itu Maka Kita Coba Meraku Kalau Tidak Sampai Kau Pah Kau Model Model Dari Seperti Apa Seperti Itu Lagi Dibahas Secara Teknis Dalam Program SELUTI Nah Ini Yang Kita Adopti Tadi Yang Tadi Pembelajaran Untuk Di Kampung BODINY Masing-Masing Untuk Di Fakultas Telelogi Informati Semesta Satu 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 Kita Mengharapkan Ini Akan Ada Penguatan Dulu BODINY Jadi Tidak Kita Lepas Keluar Untuk Usahakan Perbukaran Ataupun Magang Tapi Mereka Tidak Dapat Makan Konten Konten Kurum Yang Ada Di BODINY Masih-Masih Itu Akan Habis Atau Putas Sebelum Mereka Keluar Melakukan Tiga Semester Ke Giatan Di Luar Jadi Makanya Mata Kulain Akan Coba Kita Tarik Ke Bawah Semua Kita Lekukan Madatan Di Semester Satu Dua Tiga Empat Dan Sedikit Yang Di Semester Lima Seperti Itu Itu Pemuatannya Kemudian Semester Tenal Itu Baru Full Ada Beberapa Mata Kulia Yang Nanti Bisa Ditawarkan Untuk Lintas Oli Lintas Antara Program Sodi Baik Di Dalam Kampus Sendiri Ataupun Lintas Pergual Diki Seperti Itu Oke Baru Nanti Semester Tujuh Next Di Semester Tujuh Ada KKN Sebenarnya Ini Untuk Mengantikasi Karena Dosen Kita Terutama Di Fakultat Tentang Informasi Kami Agap Ini Kegiatan Untuk Pengarga Masyarakat Jadi Kami Coba Adopsi Dari Kegiatan Merdeka Belajar Salah Satunya Rumpun BD KKN Mengajari Sekolah Kemudian Proyek Kemanusiaan Kemudian Ada Lagi Kegiatan Kegiatan Yang Ada Dalam Berdeka Belajar Itu Kita Tarik Sebagai Pohon Utamanya Seperti KKN Nanti Kami Mengharapkan LBPN Yang Ada Di Kita Itu Bisa Lebih Banyak Bergerak Untuk Membantu KKN Ini Karena Dosen Butuh Kemudian Dengan Adanya Kampus Berdeka Ini Menurut Saya Agak Lebih Sinergi Jadi Bisa Kita Coba Lakukan Merging Untuk KKN Dengan Baik Dosen Dan Atau Mahasiswa Terbuka Ini Kami Proting Di Dalam Kurikulum FTI KKN Itu Akan Kita Tawarkan Sebelum Memasuk Semester Kunjung Jadi Setelah Selesai Semester Berkelompok Lintas Prodi Dalam Satu Kelompok Untuk Kehliatan KKN Banyak Program-program Di Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Desa Salah Satunya Ada Hibah Bina Desa Ada Desa Desa Berkaya Desa Berkerah Usaha Program-program Hibah Yang Dari Kementerian Pendidikan Ataupun Kementerian Desa Itu Kalau Misalnya Kita Punya Kediatan Berkaitan Dengan Desa Itu Bisa Menjadi Salah Satu Tolak Kukur Kami Di FTI Menguatkan Kegiatan KKN Dan Mereka Belanja Seperti Itu Kemudian Nanti Di Bisnis Petrusu Juga Setelah Selesai Ada Kegiatan Namanya Magang Industri Magang Sangat Bersyukur Ada Bapak Ibu Yang Profesional Yang Bekerja Di Profesional Mungkin Bisa Membantu Kami Untuk Kegiatan Menampung Beberapa Mahasiswa Kami Yang Nanti Bisa Siap Untuk Magang Nah Biar Tidak Agak Kekurangan Biar Mahasiswanya Tidak Terlalu Khawatir Maka Kita Kuatkan Tadi Di Semester Sebelumnya Ilmu Mereka Kemudian Baru Siap Dimagang Seperti Itu Misalkan Ada Di Tempat Pak 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 Atau Di Pak Victor Atau Bu Dewi Lain Punya Punya Penjakan Yang Bisa Di Ambil Atau Bisa Ikut Sertakan Mahasiswa Kami Untuk Magang Di Semester 7 Itu Kami Siapkan Beberapa Anak Anak Yang Seperti Itu Terus Kemudian Nanti Di Semester 8 Seperti Biasa Mereka Kembali Lagi Kampus Hal-hal Yang Lain Terkait Dengan Penelaksayan Suki Mereka Seperti Itu Oke Nah Ini Sebarannya Sebaran Kami Sudah Tetapkan Sebaran Tadi Dalam Total SKS Sebaran Tetap Kita Mengaju Satu Panfa Total SKS Yang Selesai Yang Harus Dibuk Oleh Sarjana Kemudian SKS SKS Kegiatan Yang Lain Itu Kita Coba Akomodir KKN Kita Akomodir Semua KKN Magam Dan Apa Student Excer Nanti Di dalam SKS Tapi Konversinya Akan Berbeda Mereka Jadi Bukan SKS Lagi Mereka Jangga Giatan Jadi Kalau Mereka Magam Di Sebuah Perusahaan Dalam Jangga Waktu 6 Bulan Itu Nanti 12 SKS Kita Ambil Semua Nanti Kita Sebar 12 SKS Komponen Matakuri Apa Yang Bisa Ambil Contoh Misalkan Gini Ada Mahasiswa Yang Magam Di Sebuah Perusahaan Di Dalam Perusahaan Itu Ada Kewajiban Kehadiran Misalkan Kehadiran Baik Daring Ataupun Tanah Buka Ataupun Hadiran Secara Operan Di Kantor Nah Itu Bisa Kita Anggap Sebagai Penilaian Etika Atau Kedisiplinan Dalam Bekerja Kemudian Ketika Mereka Diberikan Sebagai Sebuah Pekerjaan Pekerjaan Membuat Motivasi Misalkan Terus Pekerjaan Menyelesaikan Dengan Baik Itu Bisa Kita Adopt Dua Mata Kuliah Mata Kuliah Pertama Pemampuan Yang Menyelesaikan Pekerjaan Kemudian Yang Kedua Pemampuan Tim Menyelesaikan Pekerjaan Itu Sampai Apa Itu Bisa Kita Adopsi Dalam Komponen 20SKS Tadi Tidak 20SKS Magam 20SKS KKN Atau Sekian SKS Untuk Student Neseng Kalau Student Neseng Jelas Ada Mata Kuliah Diambil Tapi Kalau Yang KKN Dan Magam Tidak Terlihat Maka Kita Coba Sebarkan Di Dalam Kelompok Kelompok Mata Kuliah Seperti Itu Kemudian Di Proditekni Proditekni Sargana Duga Saat Ini Memesahkan Kompetensi Proditekni Lulusan Yang Mereka Itu Yang Salah Satu Yang Menjadi Target Kita Ketika Kesiapa Nanti Merdeka Belajar Bisuk Startnya Di Tahun Ajaran Bawu Ini Kita Sudah Institusikan Bersama Untuk Di Lepas TI Ada Sistem Tegas Bicara Tentang Data Science Dan Segala Macem Kemudian Ada Rekayat Terangkat Rumah Karena Kita Masih Menguatkan Pada Pada Pemakuan Mereka Memangu Membuat Aplikasi Seperti Itu Kemudian Di SI Ada EBC Sistem Yang Coba Kita Perkuat Lagi Di Dalam Komponen Langkah Kulian Seperti Itu Kemudian Untuk DAK DAK Kita Coba Tarik Arah Ke Dalam Dekuk Digital Ya Lebih Lebih Dekuk Kemudian Ada Digital Dekuk Media Kemudian Ada Surveen Jadi Fokus Ini Hasil Diskusi Pertama Dengan DAK DAK Kita Coba Arah Seperti Itu Itu Yang Kita Coba Lakukan Untuk Mendukung Merdeka Belajar Di Fakultas Dekuk Informasi Nah Kemudian Ini Tadi Sebenarnya Samain Sebarang Sebarang SKS SKS Yang Ada Di ETI Terkait Dengan Perdeka Belajar Semester Tadi Saya Sampai Semester 5 Dan 6 Kita Ada Perbukaran Tapi Kita Adalah Lintas Probi Dulu Perkulun Yang Ada DTI Di Ambil DKP DKP Ambil DTI Atau SI Dan Segala Mat Seperti Itu Kemudian Di Semester 7 Ada KKN KKN Ini Tidak Sebenarnya Kegiatan Tadi Kita Sampaikan Karena Di Situ Pasti Ada Kegiatan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kemasarakatan Dan Yang Lain Lain Kita Butuh Dokumentasi Karena Salah Satu Sumber Yang Penting Itu Adalah Pelakuan Yang Harus Ada Jadi Kita Buat Dokumentasinya Kita Masukkan Kemudian Terakhir Adalah Publikasi Dari Hasil KKN Itu Harus Tetap Ada Biar Dosen Dan Mahasiswa Tertarik Kedalam Komponen Akreditasi Yang Akan Kita Ajukan Nantinya Jadi Tidak Terlalu Rekor Mencari Komponen Komponen Itu Tapi Dua Kegiatan Ini KKN Dan Magang Maka Kami Butuh Penguatan Di FPPN Sebenarnya Nanti Ini Next Next Step Dari Kami Adalah Menguatkan FPPN Sebenarnya Biar Kegiatan Ini Bisa Bisa Sinergi Dengan Akademik Yang Ada Di Pak 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 Kemudian Untuk Yang Magang Ada Dua Ada Penelitian Dan Inovasi Project Mereka Bisa Project Mandiri Di Bipi Model Dosen Satu Orang Dosen Satu Orang Kemudian Ada Juga Yang Bisa Berkira Usaha Sendiri Memang Benar Tapi Yang Disampaikan Oleh Pak Rektor Kami Mau Coba Bagaimana Kalau Misalkan Produk Yang Dihasilkan Mahasiswa Ini Kalau Layak Nanti Ada Proposal Yang Dibuat Kemudian Ada Pendanaan Mungkin Ada Skema Pendanaan Bisa Skema Pendanaan Ini Bisa Dikut Tertakan Di Dalam Diba Yang Ada Dari Pemerintah Apapun Misalkan Dari Kita Ada Bisa Dibina Sampai Di Akhir Punester Nanti Itu Bisa Kita Ambil Atau Bisa Kita Jadikan Sebagai Salah Satu Bukti Konkreksi Mereka Di Dalam Kediatan Magang Jadi Kalau Yang Sudah 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 Kita Kita Tahu Di Sisi Akhir Ada Teknoprenor Ya Makanya Itu Yang Kita Coba Jadi Usaha Usaha Yang Sudah Dilakukan Mahasiswa Itu Kita Coba Tanamkan Teknologinya Disitu Jadi Nanti Biar Bisa Terkembang Terus Jangan Kedepannya Nah Untuk Yang D3 Kita Tidak Kita Tidak Buat Adal KKN Karena Orientasi D3 Pokasi Agak Berbeda Dengan S1 Maka Kita Yang Kita Kuatkan Adalah Selain Pemampatan Curriculum Di Semester Sebelumnya Mereka Tempul Di Semester Lima Itu Adalah Magam D3 Anak D3 Akan D3 Skill Nya Akan Dilanti Kalau Misalkan D3 Tentang Programmer Mereka Harus Kuat Diprogrammer Seperti Itu Semester Lima Kemudian Kita Sisi Juga Yang Penting Komponen Sala Satu Di Informatika Itu Adalah Tentang Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kita Kita Coba Itu Ikuti Berapa Anak Yang Baik Atau Bagus Atau Kertifikasi Kompetensi Baik Di Bidang Bidang Database Programming Desain Grafis Atau Bidang Bidang Yang Lain Yang Terkait Dengan Teknologi Informasi Atau Bidang Yang Lain Yang Dibisarkan Perelepan Kompensi Kenapa Kita Buat Ini Karena Penilaian Fokasi Di Dalam Instrumen Akkreditasi Salah Satunya Penilaian Kompetensi Itu Yang Poin Paling Besar Kita Coba Tidak Lembaga Certifikasi Yang Bisa Dikur Sertakan Oleh Mahasiswa Internal Orang Luar Bisa Nambil Sertifikasi Di Tampak Kita Itu Rencana Kita Untuk Next Semester Ini Oke Ini Yang Tadi Skema Pembelajaran Yang Diluar Itu Tadi Itu Seperti Yang Tadi Lintas Kita Akan Mulai Dengan Lintas Pro Dulu Karena Diskusi Kita Dengan Dibrodi Kalau Lintas Lintas Kapus Mungkin Kalau Yang Sudah MOU Itu Bisa Tapi Kalau Kampus Kampus Luar Kita Mungkin Butuh Pendataan Kebali Tapi Kampus Kaya Tadi UR Kita Sudah Sama Mungkin Dengan Kampus Kampus Lain Mungkin Bisa Kita Kita Lakukan Untuk Perbukaran Dosen Ataupun Perbukaran Lantuan Di Dalam Matak Kuliah Itu Tapi Kita Butuh Skema Matak Kuliah Apa Yang Sudah Ada Disana Jadi Jangan Sampai Sama Misalkan Kita Ada Matak Kuliah Yang Sama Matak Kuliah A Kemudian B Di Tempat Tanah Sama Juga Itu Yang Akan Kita Lihat Tidak Asal Matak Kuliah Di Ambil Oleh Kita Ada Tau Lintas Dari Prodi Yang Sebaiknya Yang Ditawarkan Yang Di Ambil Itu Adalah Ampun Yang Berbeda Dengan Kita Contoh Kalau Kita Jadi Akhirnya Kita Bisa Mengembangkan Aplikasi Aplikasi Berbasis Kesehatan Atau Berusaha Tentang Jurusan Jurusan Yang Lain Yang Kita Ambil Itu Akan Kelihatan Perbedaannya Secara Siklirikan Terhadap Hasil Yang Didapat Oleh Mahasiswa Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Pelaksanaan KKN Yang Ada Dan Yang Diselesa Buju Jadi Didahulukan Dengan KKN Kita Sengaja Letakkan Itu Di Antara Antara Sementara 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 Jadi Ketika Terjadinya Libur Panjang Itu Biasanya Di Sementara Sementara Gendek Kita Akan Sisi Dengan KKN Yang Dimulai Dengan KKN Kita Durasinya Gak Banyak Ya Karena Itu Butuh Butuh Kalau Kita Melibatkan Masyarakat Itu Akan Kompleksitas Akan Pasti Dari KKN Yang Kita Ingin Dapat Adalah Ketika Mereka Melakukan Social Work Atau Pekerjaan Sosial Di Matarakat Kemudian Mereka Juga Melakukan Komunity Pengembangan Komunitas Misalkan Di Desa Ada Karantahunan Ada Mahasiswa Yang Ikut Di Dalam Itu Nah Itu Bisa Kita Raku Konversi Matakul Ya Apa Yang Bisa Didenai Oleh Mereka Seperti Itu Kemudian Ada Juga Tentang Organisasi Partisi Di Desa Desa Itu Ada BUMBES Ya Ada UMN Desa UMN Desa Ya Nah Lembaga Itu Bisa Bisa Dikut Sertakan Kalau Ada KKN Di Desa Itu Bisa Dikut Serta Di Dalam Itu Kemudian Bisa Juga Ada Kita Bisa KKN Mengajar Di Sekolah Dalam Kurun Waktu Tentu Ataupun Terlibat Di Dalam Kebiatan Kesehatan Ada Di Masyaratan Kemudian Nanti Hasilnya Itu Kita Diterlakon Konversi Untuk Matakuliah Apa Yang Mereka Lakukan Nah Itu Nanti Akan Ditatat Sebagai Sebuah Mata Kuliah Di Dalam Hasil Anja Konversinya Nanti Begitu Juga Dengan Konsep Aga Sebenarnya Berbeda Arah Tempat Saja Kalau KKN Tadi Koron Utamanya KKN Itu Lebih Jendung Ke Masyarat Magang Ini Lebih Jendung Kepada Perusahaan Ya Ataupun Usaha Sendiri Konversinya Sama Nanti Tapi Tetap Dari Dua Itu Kita Ini Ada Ada Capaian Capaian Yang Bisa Dicapai Oleh Kita Bagi Dosen Duga Bagi Mahasiswa Dan Bagi CIC Ya Seperti Jadi Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Hector Sebenarnya Konsepnya Sama Ceritanya Kita Kita Memilih Dari Belakang Kekiatan Ini Yang Mana Yang Bisa Masuk Dalam Kelopok KKN Mana Kelopok Magang Nama Besarnya Saja Benarnya Judul Besarnya Saja Nanti Di Masih Oh Misalkan Contoh Studi Proyek Inde Dicendrung Kepada Magang Atau Misalkan Penelitian Riset Maksudnya Jendrung Kelopok Kelopok Jadi Kita Kecahkan Lagi Kedalam Kelopok 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 Terakhir Dari Saya Tentang Semester 8 Itu Ada Deskripsi Baik Di 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 S1 Deskripsi Nah Selama Ini Ada Produk Produk Ataupun Tulisan Yang Bagus Secara In Ya Ataupun Produk Produk Yang Bagus Secara Nilai Nilai Jual Dalam Kita Gap Kembali Kita Olah Kembali Kemudian Bisa Kita Pokes Kembali Dosennya Kita Targetkan Hasil Deskripsi Itu Mahasiswa Bisa Ikut Di Dalam Penulisan Jurnal Denia Kita Tidak Usah Muluk Luruh Targetnya Mungkin Kalau Topiknya Bagus Kita Kejar Sita 1 2 3 Di Tahun Pertama Sita 1 Sita 2 Sita 3 Cukup Nah Selagi Kalau Topiknya Bagus Di Tiri Dan Bagus Itu Bisa Kita Tawarin Untuk Dipublikasi Baik Dosen Atau Mahasiswanya Ke Skopus Ya Seperti Itu Baik Yang Di 1 Di Di 3 Atau 4 Ataupun Yang Konferensi Internasional Maupun Yang Levelnya Nasional Seperti Itu Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Karena Salah Satu Butir Akreditasi Yang Paling Yang Paling Kepusial Itu Adalah Seperti Ya Salah Satu Yang Agak Susah Agak Susah Dikejari Tidak Jalan Jangan Waktu Sahari Dua Hari Itu Butuh History Butuh Pengalaman Dimana Terlalu Makanya Kita Akan Coba Sisimin Satu Satu Seperti Itu Nah Kita Sudah Menterahkan Juga Product Dari Pekabodi Sudah Sudah Menterahkan Hasil Hasil Karya Mahasiswa Yang Kira Kira Bagus Seperti Itu Nanti Kemudian Kalau Yang Menghasilkan Produk Yang Paling Penting Lagi Adalah Hakinya Ya Produk Itu Kita Jadikan Sebagai Haki Untuk Isinya Nah Produk Itu Nanti Tinggal Kita Poles Lebih Baik Kemudian Kalau Dia Mempunyai Nilai Dua Dalam Tata Detik Bisa Dikembangkan Kalau Dalam Tata Startup Kenapa Tidak Ditawarkan Di Ikutkan Di Dibat Startup Yang Ada Oleh Dibut Adakan Adalah Startup Dibat Itu Bisa Dibat Untuk Pengembangan Startup Itu Degang Pantor Nah Intinya Adalah Kita Ingin Mengkelompokkan Ini Skripsi Dan Tugas Akhir Ini Ada Nilai Lebih Yang Bisa Didapat Oleh Fakultas Danya Sekedar Membim Dibat Dibat Dabat 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 Tapi Kita Ambil Ambil Banyak Hal Dari Itu Maka SKS Tapi Kita Sebar Sejak Tanda Dari Skripsi Itu Dalam Salah Satunya Satu Misalkan Berputusan Laporan Finalisasi Presentasi Terakhir Adalah Hakki Kemudian Adalah Di Publikasi Ilmianya Ini Kita Sebar Dalam 6 SKS Atau 12 SKS Jadi Nanti Masih Punya Poin Jadi Kalau Misalkan Sampai Internasional Oke Nilainya A Full Seperti Itu Tapi Kalau Anak-anak Yang Lokal Di Kampus Saja Ilmianya Sekian Itu Akan Menjadi Salah Satu Cara Kita Untuk Mengangkat Dosen Yang Mengangkat Publikasi Dosen Yang Menurut Kami Agak Kurang Saat Ini Bapak Bapak Yang Ada Di Media Zoom Juga Yang Yang Di Profesional Juga Kalau Misalkan Memungkinkan Kenapa Tidak Coba Mengejar Itu Ya Mengejar Juga Publikasi Ya Itu Nanti Bapak Ibu Pernah Bapak Ibu Yang Profesional Misalkan Pernah Menjadi Pembicara Yang Pembicara Di Teru Acara Kemudian Pernah Menulis Buku Pernah Menulis Di Dalam Jurnal Itu Konferens Interasional Statusnya Katakanlah Sebagai Buatan Profesional Yang Tidak Full Time Disini Mungkin Bisa Men-support Kami Untuk Mengirimkan Bukti Kegiatannya Kepada Probi Sehingga Bisa Dijodohari Oleh Kami Untuk Biar Tidak Pada Saat Kegiatan Rakyat Tidak Ditagi Langsung Hanya Kontakt Saya Ataupun Keporoti Untuk Bisa Dikerifikasi Di Data Jadi Bapak Ibu Punya Histori Kami Untuk Kegiatan Yang Selain Oke Dari Saya Mungkin Itu Secara Umum Mungkin Masih Banyak Kekurangan Tapi Kami Coba Terapkan Di Semester Ganjil Ini Tahun Kami Butuh Tumpah Buga Dukungan Banyak Hal-hal Yang Kami Kembangkan Bersama Teman-teman Di Prodi Terutama Di FTI Terima Kasih Dari Saya Kepada Semuanya Sekali Lagi Wawancaran Dan Pengembangan Di Lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Bapak Bapak Pakultas Teknologi Informasi Yang Tampilan Paharan Tentang Konsep Kampus Mereka Mereka Dalam Mereka Belajar Bapak 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 Pada Acara Kedua Tentang penyebabkan konsep kampus medeka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oleh karena itu, kalian terhormat, di budekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Waktu dan empat kami bersilakan Baik, paham siang, paham ibu yang ada di zoom dengan yang di awal 2020 Mohon maaf saya ada sendiri, sampai dikarenakan suatu masyarakat Bapak ibu sekalian, untuk konsep kulit-kulit merdeka di FEB Yang kami slide selanjutnya saja, Pak Kami mengambil, membaca buku panduan kulit-kulit merdeka Yang sudah disiapkan Kami baca di situ adalah bahwa merdeka, ya dimaksud merdeka Kita memberikan, menawarkan, konsepnya adalah menawarkan kepada mahasiswa Karena memang tidak bisa kita punggu ini Kalau kita memaksakan kulit-kulit merdeka ini Untuk setiap mahasiswa kita terapkan Tidak bisa bohong kita, bahwa itu butuh biaya ekstral oleh si mahasiswa itu sendiri Atau kita memilih mahasiswa itu sebagai student exchange Gitu kan, ekstral berapot biaya yang tidak perlu kan Nah, Bapak ibu, buku panduan mereka belajar Namun berteka yang kami pahami Ada kalimat seperti ini Bahwa dia katakan bahwa mahasiswa itu diberikan kesempatan Satu semester atau setara dengan 20 SKS Kemudian dan paling lama, dua semester atau setara dengan 40 SKS Begitu Nah, si 20 SKS Si 20 SKS itu kami di FEB akan membagi kegiatan itu Seperti yang sudah diberikan solusi Begitu ya Nah, yang kami pakai di situ adalah Mengagam, pengertian, mengajak di sekolah Mungkin bisa berbeda dengan unit dalam dunia dunia CIC nanti Kemudian KKN dan projek pemanusiaan Nah, memang untuk tidak seperti FTI Gitu ya, kalau mereka dibagi lagi magang itu Mata kuliahnya apa saja yang bisa dikonfersikan Reset itu dikonfersikan bagaimana menajak dikonfersi sama yang tidak Kami langsung skop Kami mengklaster mahasiswa itu sendiri Mana mahasiswa yang bisa magang Mana mahasiswa yang bisa riset Mana mahasiswa yang memang passionnya mengajak di sekolah Atau projek kemanusiaan Jadi, si mahasiswa nanti di situ memang kami klasterisasi Gimana saja di kegiatan 20 SKS itu yang menjadi berdekanya Next one Nah, sampai saat ini memang desain kurikulum merdeka kami sudah clear Begitu ya Next step yang akan kami bicarakan nanti di dalam fakultas adalah Dari puluh desain kurikulum merdeka ini Selanjutnya adalah profil dari lulusan kami yang akan kami bentuk itu apa Itu memang masih kami bodoh nantinya Dan mungkin akan ada lapar di unit FAB untuk menentukan profil dari lulusan Kami memang di FAB sudah mengklasterisasi mana dia mata kuliah universitas Mana dia mata kuliah prodi Dan mana di dalam kurikulum itu yang dikatakan merdeka belajar Next one Nah, untuk manajemen kami tawarkan ada 38 SKS yang konsep merdeka belajarnya Nah, 38 SKS itu memang kami tidak bagi langsung cukup di semester 6 gitu ya Atau di semester 5, tidak Kami seberatkan semua di setiap semesternya gitu Karena ada mata kuliah yang memang lintas prodi Lintas prodi yang saya tulis seminar Mata kuliah lintas prodi yang diwajibkan Itu juga dimasukkan ke dalam proses beberapa belajar Dari tempatnya stop, sampai jumpa lagi ke apa-apa Oke Oke, di akuransi sendiri kami menang-makan pengega belajar itu adalah 47 SKS Jadi masih masuk ke dalam ranah kodi-kodi merupakan perspektif yang mungkin Kadang-kadang ya Tadi 20, 40, ada mungkin sampai 50 SKS Gitu Pak Nah, untuk manajemen bisnis dan KA Itu juga sama seperti itu Kami tidak lampirkan di sini Tapi secara gambaran besar adalah Bahwa manajemen dan akutansi itu sudah sesuai dengan yang ditawarkan Kita tidak harus stretch Harus di mana-mana saja Harus di semester berapa semester berapa enggak Gitu ya Di MTI Terima kasih banget Pak Jadi saya sudah bisa baca Nanti itu mungkin saya bisa masukkan Mana-mana saja yang bisa diterapkan Termasuk penelitian Karena memang goal saya adalah Di FEB masing-masing dosen wajib publikasi dalam status master 2 gitu ya Pertama dia nasional, yang kedua dia internasional itu memang saya wajibkan Mungkin itu akan berkoalurasi dengan LPPM nantinya Berikut juga dengan KKN tadi gitu KKN mungkin kalau memang ada desa binaan Pak Dulu di kampus yang lampang Kami universitas Memang langsung ada desa binaan yang kami tuju Jadi semua kita 18 prodi Di dalam satu desa itu Membuat kegiatan apa, produk apa yang kami hancurkan di situ Itu mungkin tidak kita bisa bicarakan Ya Pak yang harus di sini Karena ini konsep ya Pak Oke Nah Bapak Ibu sedikit sebelum kita memulai semester 2020-2021 Ada sedikit kata-kata yang perlu Yang mungkin saya juga menerapkan Yang pertama Bapak Ibu Katanya bahwa kita bijaksana itu Karena kita patut akan Tuhan Nah itu Bapak Ibu Nah semua orang yang melakukannya itu adalah Yang punya apaan saya aku Jadi Bapak Ibu dalam Kita nanti mengajar Melalui dari Kita harus bijaksana memang Mahasiswa berpuluh ketat Seperti kata Pak Bapak tadi Pak Karena ada yang tadi Ya kita dengarin curhatnya mahasiswa gitu ya Apa apa Karena kita sendiri juga punya Pelukesan di dalam garing ya Kemudian Bapak Ibu Awal dari pengetahuan itu Katanya kita memang harus mengatakan Tuhan Yang kedua Yang kedua Karena sumber Tunggu padahal Karena situasi kayak ini Kehidupan kita ya Tetapi Tetapi Kita serta Tuhan untuk menjaga penjagaan kita Begitu Bapak Ibu Yang jalan dari Keledahan hati Bapak Ibu Adalah kekayaan Kehidupan Dan kehidupan Oke Bapak Ibu Menurutkan kita Kejaksanaan Dalam situasi ini Dan untuk proses pengajaran ke depan Begitu Bapak Ibu Terima kasih Boleh terima kasih Sudah disampaikan oleh kedua Dekan kita Yang pertama Tadi dari Bapak Dekan Tegi Kemudian tadikan dengan Ibu Dekan FD Sudah dibapakan konsep-konsep Tentang Kampus Mereka Belajar Mereka Sekarang kita pertama ke kedua Bapak Ibu yang saya hormati Ini usia sudah Cara pokok tentang Papan Pembukaan masa perpulian Tahun 2021 Tetapi sebelum kita tutup Ada beberapa yang perlu Kami sampaikan Tentang Kejelasan teknik Bagaimana Upacara penerimaan Masjidwa baru Dan minat gara kampus Di Benda CIC Tahun 2020 Tahun 2021 Begitu Baik ya Jadi Insya Allah Nanti Kampus Universitas CIC Akan Melaksanakan penerimaan Mahasiswa baru Secara garing Di tanggal 12 September 2020 Jam 7.30 Sampai dengan Jam 11.30 Tetapi Penerimaan secara Resmi Akan dilakukan oleh Senat Perguruan Jini Universitas CIC Di jam 8 Sampai dengan jam 9 pagi Oleh karena itu Pada kesempatan yang berbahagia ini Atas sama Bilok mahasiswaan Kami juga mengundang Seluruh Jajaran pimpinan Dosen Khususnya yang hadir pada hari ini Untuk bisa mengikuti acara tersebut Nanti ada undangan resmi dari kami Karena secara teknis Kita akan mengadakan kegiatan itu Seluruhnya 100% dari Jadwal dan lain sebagainya Sudah kita bagi Kepada yang sudah kita tunjuk Menjadi koordinator Menjadi narasumber Untuk bisa melaksanakan Dan mendukung kegiatan kami Di 2 hari 12 dan 14 September 2020 Nanti secara teknis Seluruh kegiatan yang dilakukan Dalam masalah permukaan Itu secara otomatis Seluruh anggota senat Hadir dengan memakai program Dan sudah Kita siapkan 2 ruangan Yang pertama Ruangan auditorium Yang kedua adalah Ruangan rapat Akan kita bagi Sehingga Tidak terjadi penumpukan Peserta pada saat Upacara terlangsung Untuk mahasiswa 100% akan mengikuti Kegiatan ini Secara dari Di rumahnya masing-masing Dan diwajibkan Kepada seluruh mahasiswa Oleh karena itu Kepada seluruh Petugas Yang sudah Kita korekasikan Masing-masing Buat tugasnya Dimohon Bisa Memaksimalkan Fungsi dan tugasnya Mendorong Mengingatkan Mahasiswa Mengajibkan Mahasiswa baru Untuk hadir Tepat waktu Sesuai dengan undangan nanti Di jam 7.30 Sampai dengan selesai Secara teknis Acara ini Sama dengan acara Yang kita lakukan secara offline Tahun-tahun sebelumnya Hanya Pelaksananya lebih simpel Dan lebih singkat Sehingga Nanti Ketua Senat Dan seluruh Anggota Senat Tidak lagi Masuk secara Bersama Maksudnya secara Secara Seremonial Tetapi sudah Diduduk Di tempat yang sudah Kami sediakan Acara pertama Tentu pembukaan Dilanjutkan Dengan Laporan Ketua Pelaksana Kemudian Menyakinkan Lampu Indonesia Raya Ada Sidang Senat Dari Ketua Senat Kemudian Ada Kebacaan SK Ditutup dengan Penyematan Dan Penutupan Sida Senat Secara teknis Tidak ada perubahan Untuk Pasaran Penutupan Tekor Bukaan Sida Senat Dalam rangka penerimaan Mahasiswa baru Universitas CSC 2020-2021 Dan Selanjutnya Nanti akan dilakukan Dengan kegiatan Webinar Yang melibatkan Seluruh Komponen Pimpinan Di seluruh Universitas CSC Baik dari Pak Rektor Dekan Kaprodi Dan seluruh Staff yang terlibat Pucat Tim Mohon Segera Menyiapkan Materi Bahan Untuk disampaikan Kepada kami Karena kami akan Memublikasikan Men-share Keseluruh peserta Satu hari Sebelum Kegiatan itu Berlangsung Sehingga Acara Pada saat Minel Sudah bisa berjalan dengan baik Tidak Memangkan Memangkan Waktu yang banyak Karena maksimal acara Kita kasih 30 menit sampai 45 menit Demikian Secara teknis Yang bisa kami Sampaikan Untuk Pupacara Dengan membaca Penganduannya Waktu dan Kepada kami Dibasilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Sebelum Kita untuk Kerjakan Hari ini Mari kita bersama-sama Kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa Atas kegiatan yang telah kita laksanakan Pada hari ini Bagi yang Kegiatan Islam Mereka sempatnya Dengan mengucapkan Kompacara 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 Bagi yang Saya berdoa kepada Allah Silahkan Alhamdulillah 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 Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang koregori. Ya Allah, Ya Fata, bukakanlah kami pintu kebazikan, pintu bergelamu, pintu rahmatmu, pintu kekuatan, pintu riskimu, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan. Karena engkau lah yang mahat nasib dan mahat penyayang. Allahumma, Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan telah berakhir kegiatan ini, kiranya Ya Allah, engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau lah, sangat maaf, pengatun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa umpih kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang-orang kami, baik yang masyarakat maupun yang benar-benar. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang mahamma dukhan doa, kaburkanlah doa kamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asadu'ala lajilha ilah anta, astadiluka wa akun berada. Rabbana adilaki dunia sana, wakil ahilaki asana, wakilna adadana. Subhanallah berjali amaisikun, wassalamu alamu salimu, alhamdulillah berada. Subhanallah berjali amaisikun, wassalamu alamu salimu, alamu salimu, alamu salimu, alamu salimu, alamu salimu. Terima kasih ya buat semuanya. Semuanya niwayan, Pak Riki, satu-satu tidak bisa. Sama-sama Pak, terima kasih semuanya. Ya terima kasih, ya sampai ketemu lagi di kelekatan dari maupun maaf. Saya izin, dan keluar dulu dipotong sama Pak Sudadi yang di-zoom. Sama-sama yang tiara-tiara. Tiara, Pak Nelson, yoga one. Ya Pak. Tiara. 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 Iya, Pak. ada orangnya terima kasih terima kasih terima kasih